Ejudan Menteri Pertahanan Prabowo Subiato Bayortedi belakangan menjadi perbincangan warga red perihal video viral di media sosial. Dalam video viral tersebut, Bayortedi tapak sedang bersama Prabowo yang sedang mendampingi Presiden Jokowi Dodo dalam sebuah kegiatan di sebuah rubah sakit. Saat Presiden Jokowi melintas, tapak seorang dokter yang kemudian dipegang tangannya oleh Bayortedi. Bayortedi kemudian tapak mengatakan sesuatu kepada dokter tersebut yang belakangan diketahui berpangkat kolonel. Setelah itu, dokter tersebut tapak langsung terdiam dan bersadar ke dinding setelah ditegur Bayortedi. Video tersebut latas viral dan menjadi perbincangan warga red di media sosial. Sebagian warga red menilai sikap Bayortedi berlebihan dan arogan kepada sendiornya meski saat itu ia dan Prabowo sedang mendampingi Presiden. Menanggapi video viral tersebut, Kepala Biro Humas Sejen Kemahan Brikjen TNI Edwin Adrian Sumanta menjelaskan. Video tersebut terkait kegiatan Presiden RI yang didapikin oleh Menhan pada saat berkeliling melihat fasilitas RS PPN Panglima Besar Sudirman beberapa waktu yang lalu. Ia menjelaskan, Mayor Teddy selaku ajudan Menhan pada saat itu sedang menyampaikan SOP atau Standar Operational Procedure Keprotokolan kepada Dr. Gudawan Rusuldi selaku Kepala Rubah Sakit. Edwin ketika dihubungi Tribunews.com pada Jumat 23 Februari 2024 menjelaskan. Langkah yang dilakukan Mayor Teddy sesuai dengan situasi dan kondisi lorong jalan sempit dan terbatas. Sementara banyak pejabat negara, terutama Presiden dan Menhan yang melaluinya secara bersamaan. Maka apa yang dilakukan oleh Mayor Teddy masih sesuai dengan SOP yang berlaku. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bajar Pasir Pos. Agar sempat di pos tidak tinggalan Ibu Pedari dari kita. Sampai jumpa!